Kek-kek-kek Ehm.. Siapa sih? Pak Udin! Apaan? Pinjem ruangannya sebentar ya pak. Hah? Pinjem ruangannya sebentar! Eh, Neng, Bapak itu emang budang. Tapi ngomongnya jangan kenya-kenya kayak gitu juga. Yaudah, masuk. Maaf. Hah? Gue pengen promenag itu kita bikin... Ada papa razi. Apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Gue takut gelap! Cewek jagoan kayak lo takut gelap. Apaan please? Apaan please? Apaan please? Apaan? Eh, sorry Anggi. Lo senang ngeliat gue kayak gini kan? Lo puas sekarang? Itu jawabannya beli tau gak? Otak sama hati lo gak ada isinya. Lo cuma jual tampang. Anggi ya denger gue ya. Menurut gue ketidaksetujuan lo soal prom itu cuma alasan aja. Alasan apa? Lo sebenernya takut. Takut gak ada pasangan buat ke prom kan? Iya kan? Dan lo tau... Semua cowok di sekolah itu takut sama lo. Kalau gue mau... Gue bakal bawa pasangan prom lebih keren daripada lo. Jadi gue keren. Najis! Aduh, aku pake dibuka lagi pintunya. Aduh ketawa deh gue. Serius lo tampar, Gi? Gak tahan gue. Ngomong sama dia tuh gue udah pake kerasan tau gak? Ya ampun. Kasian Alvaro. Kasian sih. Ya pasti kan sakit banget, Gi. Lo tuh temen gue apa temennya Alvaro? Ya ini tuh namanya empati. Harusnya lo empati juga ke gue. Emangnya lo ditampar juga? Bukan. Tapi gue bilang sama Alvaro. Kalau gue bakal bawa pasangan prom yang lebih keren daripada dia. Ya ampun. Ya ampun. Mana mungkin. Serius banget sih lo. Gak gitu Anggi ya. Maksud gue bukannya gak mungkin lo bisa dapet cowok. Ya tapi mana mungkin ada cowok yang mau sama lo. Kak kasar. Gini Onggi. Alvaro itu adalah cowok yang paling keren di SMA kita. Jadi mana mungkin ada yang lebih keren dari dia. Banyak. Siapa? Ronald. Ah! Apa? Terong. Gak, 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 gak. Gampungin, gak, 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 gak. Terus siapa dong? Ah! Valdo! Iya, Valdo aja Anggi. Gue tau lo sampe sekarang pasti masih suka kan sama Valdo. Makanya lo tuh ngatot banget pengen ngajak dia jadi sekartaris osis. Ya kan? Valdo mungkin sih. Tapi... Valdo Pranata. Anggiak. Cowok yang beda 180 derajat dengan Alvaro. Cakep. Pinter. Dan beradab. Coklatnya udah dapet. Udah dong. Nih. Wah, Anggi. Lo baik banget sih. Sampai di petanya segala. Hihihi. Iya dong. Berspesial. Iya ya. Thanks Anggi. Soalnya ini sesuatu banget buat dia. Iya. 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 Iren. Iya, semoga aja dia bukan cuma suka sama coklat ini. Tapi dia juga suka sama gue. Gi? Mau kemana? Gue mau loncat dari gedung. Lupain, Valdo. Ronald. Bye to the max. Matt. Lupain. Terus sekarang, Valdo. Lo big no juga. Ah. Yalah. Ucing alawe. Gi. Udah deh. Mendingan biar gampang. Lo ngaku kalah aja sama Alvaro. Biar cepet. Enggak. Gue gak mau. No. Iya. Hai Tara. Hehehe. Hai Kak Dani. Gi. Mau barusan telepon. Katanya ke Duta Neri di Bangkok lagi bikin acara Indonesia Night. Dia butuh bantuan ide buat dekorasi tuh. Yaudah. Ntar lagi telepon mama. Kamu jadi ikut nonton live akustik di mall kan? Temen aku yang main lho. Hah? sten alawe. Tunggah. Tunggah. نت Terima kasih. Terima kasih. Lagu lama? Oh, iya, iya, iya. Tau ya? Yaudah, yuk. Let's go. Yaudah, yuk. Let's go. Yaudah, yuk. Let's go. 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 Alvaro, makan yuk, sayang. Iya, ma. Mendingan gue dapet seh daripada dituturin sama lo. Siapa juga emang kalo ga kepaksa? Siapa yang maksa? Gua ga maksa. Hei, yang maksa tuh Pak Maskun. Alvaro, Anggia nih, liat nih. Harus memperbaiki nilai sikapnya. Tuh, dapet deh tuh. Caranya gimana? Dengan jadi tutur musikamu gitu, ngerti ga? Bu, sikap dia udah buruk dari lahir. Percuma aja nih tutur musikamu. Ih, shut up! Mendingan saya bersin makan pahawan daripada tuturin dia. Eh, shut up juga sama Alvaro! Bu, saya ga mau kalo ngajarin dia bu. Shut up! Alvaro, Anggia, eh, denger deh. Kalian itu berdua sekarang harus saling kerja sama dong. Heho ga heho. Kalian itu kan sekarang saling membutuhkan. Coba bayangin tuh. Kalian tuh bagaikan daun dan ombun. Bagaikan roti dan keju. Coklat dan susu. Kerubuk. Kerubuk sama apa ya enaknya? Lama bubur. Coba cari raper ah. Udah sih, ikut tippo cepetan. Masuk. Kalian berdua harus ada di ruangan ini setiap hari ya. Sekali aja bolos. Hmm, ga ada lagi perbaikan nilai buat kalian. Tapi awas, jangan macam-macam. Karena si Siti udah ada di sini. Hah? Tuh, CCTV tuh 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 tuh. Awas. Udah, sana. Bye. Bye. Gue Langgia. Lo harus terima kenyataan. Kalo lo bakal jadi murid gue. Yang artinya, lo harus belajar sama gue. Yang artinya, lo harus turutin perintah gue. Kalo gue ga mau? Lo dapet C. Dan lo tetep dapet D. Jadi setiap hari, lo ketemu berduaan tapi cuma diem-diaman selama dua jam? Yep. Alvaro ya dulu tuh bukan gue. Gue ga butuh dia. Kau cuma dia yang bisa ngajarin gue musik. Kayak Dani udah minta Alex minta njain gue. Ya ampun, Anggia. Wah itu kufurnikmat banget tau gak sih? Gi, berduaan sama Alvaro itu adalah impian semua cewek. Termasuk gue. Tapi gue bukan semua cewek ya. Ya terang aja, lo kan ga normal. Anjir lo ya. Emang bener. Gue normal kali. Gak. Normal. Gak. 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 Hah? Apaan tuh? Itu titik syaraf yang menghubungkan otak sama jantung. Misalnya ada pembengkakan, gue bisa mati mendadak. Terima kasih, Ero. Gue... Gue mau ada diajarin sama lo. Kenapa? Lo bukannya lebih seneng kalo nilai sikap gue dek. Karena lo udah tolongin gue tadi. Kalo mau belajar sama gue yang serius. Lo harus pake alasan macem-macem. Gue gak butuh rasa kasihan lo. Gue serius? Sumpah, Nyi, akhirnya lo kalah juga. Lo minta tolong sama Alvaro buat ngajarin lo main gitar. Tuh, liat. Tangan gue pegemetaran kayak gini, Tar. Kasian. Sakit banget, Tar. Alvaro. Pasti kan susah banget ngajarin lo. Gue Alvaro sih. Alvaro, Alvaro. Ya. Ngomongan sih. Ya ampun, Mal. Iya. Gue mau kasih lo bunga. Buat gue? Iya. Ya ampun, Baldo. Lo baik banget sih. Akhirnya ada juga cowok gentleman yang ngerti caranya menghargai wanita. Gue mau ngomong sesuatu sama lo. Ngomong sama gue? So sweet. Mau ngomong aja ngasih bunga dulu. Pasti penting banget ya. Yauduh yuk. Kita ngomong di tempat sepi. Biar lebih bebas ngomongnya. Ayo. Mendingan lo jujur deh. Sebelum gue GR. Ini bunga buat siapa sebenernya? Memang buat lo kok, Gi? Serius. Ntar kayak waktu itu lagi. Gue... Iya, serius. Gue itu sengaja kasih bunga ini. Memang buat lo. Oh. Kasih ya. Gi. Lo senang gak terima bunga itu? Senang lah. Bagus deh. Kalo gitu... Irene juga pasti bakalan seneng. Gue bakalan beli bunga yang kayak gini. Satu truk kalo perlu. Sebagai tanda bukti... Kalo gue itu mau serius sama dia. Pada! Pada! Senggi. Senggi. Makanya, jadi cewek jangan bego-bego amat, bego dipelihara. Thanks si atas nasihatnya yang bijak dan ngeselin bodi denger, brengsek! Gak apa-apa brengsek, daripada alim tapi munafik. Seharusnya lu bersyukur Valdo gak milih lu, karena Valdo gak pantas jadi pasangan prom lu. Lu happy kan ngeliat gua kayak gini? Happy banget. Gua happy bukan karena senang liat lu susah. Gua happy karena sekarang lu tau cowok kayak apa sih Valdo itu. Iya, gak ada bedanya sama lu. Terima kasih. Anggiak. Maafin gue ya, kalo selama ini gue banyak salah sama lu. Tolong terima ya. Terima kasih, Valdo. Ngapain lu ambilmu? Rajeki gak boleh ditolak nih, Pak Mali. Punya harga diri gak sih lu? Anggiak jangan marah-marah, lu dengerin gue dulu, Gi. Lu gak ngeliat matanya Valdo tadi, lu pikir itu tanda lahirnya dia. Valdo itu abis diajar, abis-abisan sama si Alvaro. Dan lu harus tau ya, sampai sekarang Alvaro itu belum bisa pulang. Karena dia disuruh sama Pak Maskun buat bersihin satu toilet sekolah. Lu duluan aja ya. Anggi mau kemana? Ada tutur musik nih. Anggi mau kemana? Ada tutur musik nih. Aduh. Kak, permisi. Aduh. Lu telat dua jam. Dan lu rela nunggu dua jam. Thanks ya udah bilangin gue. Thanks juga rotinya. Nih. Nih. Apaan nih? Surat cinta. Puisi gue. Tolong bikinin lagu terus ajarin gue. Gue butuh nilai A. Jangan ketawa. Aku ada. Alvaro. Aku ngapain lo? I guess ya. Gue indah. Kalau kamu itu batu. Sisi. Aku ngerti kamu disini. Pak Hensi lo. Namun batu pun bermakna. Gak lucu tau gak? Kalau jadi arca dan diukir indah. Jangan reseh deh lo. Kalau kamu itu angin. Kau tau kamu tak terbenggam. Gak lucu Alvaro. Berbicara. Melalui suling dan trompet kayu. Ini... Puisi buat gue ya? Eh, Alvaro. Kalau GR tuh kira-kira ya. Kalau ini puisi buat lo. Apain juga gue kasih ke lo. Udah cepetan bikin melodinya. Udah belum? Woy. Udah belum? Bentar. Pikir gampang bikin melodinya. Telur bagus ya puisinya. Kenapa sih ngedar dulu? Apanya? Senyum. Lo itu gak pernah senyum semanisnya itu kalau lo lagi sama gue. Kalo lo lagi sama gue. Kalo lo di nah happy. Amen... Kalo lo di nahai sopan. Kenapa tuh selen mundo terbakar dia. � Terima kasih. 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 Bego. Terima kasih. Terima kasih. Dan. Terima kasih. 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 Anggia. So sweet. Terima kasih. 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 Lex, gue udah tau selalu Alvaro dan Natala. Alvaro yang ngomong? Sebenernya apa sih yang terjadi? Alvaro gak cerita emangnya? Gue kan udah bilang, bukan Alvaro yang cerita. Gue, gue cuma orang ketiga kok dalam hubungan mereka. Jadi Alvaro masih mencintai Natala? Seperti perasaan gue ke lo. Gue kesini karena gue gak bisa nan lagi perasaan gue ke lo. Sejak lo naik panggung waktu itu, gue gak bisa bohong. You are so beautiful. Gue jatuh cinta sama lo. Eh, sorry, sorry, sorry. Sampai jumpa. 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 Tal, kalau nanti lo sadar, gue janji gue gak akan ganggu hubungan lo lagi sama Alvaro. Karena gue ada di orang lain. Lo harus lepasin Anggia. Semenjak lo sama Anggia, lo lupa tugas lo menjaga Atala. Padahal lo udah janji, men. Lo pikir gue udah mengkhianati Atala? Karena gue tau, di hati lo itu sebenernya gak ada Anggia. Cuma ada Atala. Track record Cayo lo mau dikemanain? Gue gak pernah serius sama mereka. Enak banget jadi lo ya, Roya. Lo bebas ngelampiasin perasaan lo ke Cayo-Callenge sementara gue. Gue gak boleh. Lo boleh cari pelampiasan, tapi gak Anggia, men. Lo suka sama Anggia? Gue cuma gak pengen apa yang terjadi antara kita dan Atala. Terjadi lagi antara kita dan Anggia. Itu artinya lo suka sama Anggia! Iya lo suka sama dia! Gue cintanya sama Anggia! Sustant! 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 Tidak. Alwal? Kok lu basah-basahan sih? Sorry, Ngi. Gue bingung mau kemana. Atal hampir meninggal tadi. Lenyu tadinya tiba-tiba hilang. Gue cuma bisa ngeliat garis di mesin. Gue... Gue gak pernah ngerasain setakutnya itu dalam hidup gue, Ngi. Yang penting adalah gak apa-apa kan sekarang? Kejadian itu bikin gue mikir. Kalau gue bisa kehilangan orang yang gue cintai kapan aja. Karena itu gue dekat kesini. Ngi. 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 Gue... Gue cinta sama... Rumah lo. Hah? Rumah lo bagus. Engkau ngunter kan ya? Reset banget sih lo. Udah. Gue pengen tidur. Kata keadaan lo bisa tidur di ruang tamu. Reset Atala. Dia manggil gue apa tadi? Atala? Gue gak salah denger kan? Atau dia sengaja mau ngasih tau ke gue, kalau di hatinya cuma memang ada Atala? Eh, galau terus sih. Papa Mama nawarin kamu liburan ke Petanya mau gak? Sekalian mereka ada tugas keduk tangan di sana. Males. Atau mau ikut aku sama Alex? Rencana dia ngajakin kita liburan ke Bali loh. Mau gak? Mau, mau. Gue ikut juga ya. Ada nih. Ikut. With my outfits? Aw bout. In Iberальная 그러a kanal di sana sama Izumi. Ga, 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 ga. selamat menikmati jadi setelah dari Bali lo menjuruh dari gue karena lo pikir gue jadian sama Alex kenapa Ro? karena gue gue bahagia liat lo sama Alex sayangnya belum gue belum terima cintanya Alex karena cinta gue bukan buat dia cinta gue buat cowok pengecut yang gak berani untuk ngungkapin perasaan yang sebenarnya Alvaro? udah temennya tuh? Alvaro gak mau diganggu ma udah dateng eh, maaf bro bete banget eh Ro, lo bener kita semua gak ngerti cinta tapi kita ngerti dong, ya gak? temen kita lagi jatuh cinta iya, bener banget anggih itu sesuatu Ro lo jangan bego jangan ngulangin kesalahan kedua kali bener, bro semangat, bro semangat bener banget bentar bentar, bentar, tar kenapa Ngi? kayaknya ban gue ke Muppest deh Ya tuh kan bener kumpes Ini ada di tambal bank disini dimana ya Gue duluan dia ya Udah lo tunggu sini aja Ntar gue minta tolong ke Adani sama Alex buat jemput lo Gue ikut ya Gak mau, lo berat Ntar, tungguin Ntar, ntar petis gue tambah gede Ngi Ih rese, masa gue ditinggal sendirian disini Alvaro Kenapa dia tiba-tiba ada di pulau ini Gue gak peduli Untuk pertama kalinya dalam hidup gue Gue merasa bahagia melihat kemunculan cowok yang paling gue benci Gue tau engga Gue tau engga, kenapa gue bawa lo kesini Kenapa? Karena lo itu kayak laut lepas. Sulit buat ditebak. Sejak apa lo seputis kayak gini? Sejak terjebak dalam gelap bersama musuh terbesar gue. Oh, jadi gue musuh terbesar lo? Kan lo yang anggap gue musuh. Ya, apa sih menjebelin sih? Tapi ngangenin kan? Udah, balik! Tara sama Kadani pas nyariin, yuk! Alex ngga nyariin. Udah yuk! Ayo! Oke, ga nyampe. By the way, think zero. Besok diner yuk. Gue tau tempat spesial buat orang spesial kayak lo. Tapi datengnya sebelum sunset. Oh ya? Nih, buat lo. Apa nih? Udah, buka aja nanti. Ya? Udah angg ya. Good night. Sukses! Lalu ya, bengkeroknya. Liat nih. Oh my god! Gini gemes banget, sungguh lucu banget! Ya ampun, Gi. Lo tuh tau gak sih? Alvaro tuh udah dari dulu suka sama lo. Tau dari mana lo? Ya, elah. Setiap cewek yang pernah pacaran sama Alvaro juga tau kali. Dia itu gak pernah tenang kalo ada lo. Lo lupa, Atala mau dikemanain. Ya, maybe dia udah pindah ke lain hati. Makanya, dia itu berusaha untuk nutupin rasa bersalahnya dia ke Atala dengan cara nutupin perasaan cintanya dia ke Allah. Tapi kan cinta itu kayak bisungi. Kalo misalkan ditahan, lama-kelamaan bisa besar. Nama besar. Pas! Pecah abis itu. Kenapa jadi dewasa begini sih? Efeknya Dania. Mungkin kali ya. Padahal cuman dicium sekali. What? Serius? Kenapa Kak? Samperin Alex, Gi. Dia udah nunggu dari tadi tuh. Hmm, oke. Alvaro cocok deh sama lo, Gi. Lex. Gue tuh gak mau kejadian yang sama antara gue, Alvaro dan Atala, terulang lagi sama lo. Gue yang bikin Atala koma. Lex, gue pokoknya jangan pergi, Lex. Lo cinta sama dia, Tal. Gue cuman penghalang buat kalian. Lex, gue gak mau bersama tim kita hancur gara-gara ini. Tal, selama ada gue, kalian gak akan bisa nyatu. Lebih baik gue pergi. Lex! Lex! Lex tunggu, Lex! Awos, Lex! Hei! Nyebrang lo liliat! Maaf, Mas. Semua salah gue, Nyi. Lo sahabat yang baik, Lex. Tau gak? Mencari sahabat yang baik, lebih susah daripada dapetin pacaran yang cocok. Tau. Tau. Terima kasih. Alex. Alhamdulillah, apalau sudah sadar? Ya, oke, seduk. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Anggia lo tinggalin gitu aja? Mbak, lagi sedih ya? Geser dikit dong sedihnya. Sandras lagi bagus nih. Senyum ya? Anggia pasti sakit banget digituin sama lo. Hidup itu emang pahit. Anggia itu, dia sukanya coklat. Dia gak suka kopi. Cukup sekali lo boongin perasaan lu, Ro. Lo mikir gak sih? Gimana perasaan Atala kalau dia tahu... Lebih sakit lagi kalau dia tahu perasaan lo yang sebenarnya kanggia. Atala kan pernah bilang kalau lo ini tambah dewasa. Ya ini saatnya untuk lo buktiin kalau lo emang seperti apa yang dia bilang. Tara Alexmed. Semua bilang ke gue kalau Alvaro gak nongol malam itu karena dia harus kejar pesawat. Atala sadar dari koma. Perfect. Alvaro memang cinta Atala. Dia pilih Atala. So what? I don't care. Gimana terapinya tadi? Lancar. Kita dokter, lo harus sabar. Karena kaki lo itu perlu waktu buat dibiasin jalan lagi. Iya. Gak tahu kok soal itu. Kok lo masih di sini sih? Kenapa? Lo gak senang gue di sini. Alex bilang... Lo ada acara prom night malam ini. Prom night? Ngapain gue ke prom night? Kan pasangan gue di sini. Tidak. Gapain gue di sini. ush HTML. Tidak. Retainלי. Ok. Setan. Gapain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ah, kira-kira apa bisa batin lampu sih? Monitor, monitor. Ini siapa yang jaga jenset? Hei, tolong dijawab yok, please. Ah, gue takut gelap. Kalau kamu itu batu, aku ngerti kamu bisu. Namun batu pun bermakna, kalah jadi arca dan diukir indah. Kalau kamu itu angin, aku tahu kamu tak terpenggang. Namun angin pun bicara, melalui suling dan trompet kayu. Alvaro punya caranya sendiri buat nunjukin rasa cintanya ke kamu. Dan dia hadir di sini. Itu tandanya dia milikmu. Bukan Natala. Jadikan aku, jadikan aku, pemusikmu. Untuk itu aku ada, memberi makna, memberi lagu pada dunia. Lagu tadi, diciptakan oleh perempuan yang takut gelap. Tapi tidak takut sama hidup. Dimanapun lu berada, gue minta maaf. Oke, itulah si kejutan dari Ophalora dan Putra untuk kita semua malam ini. Anggiak, Anggiak, Anggiak. Ayo pukul gue, kirikan anak sebawah. Pipi jidat. Terserah, gue gak bakal ngelawan. Gue pantas lu ajar. Sebelum gue tonjok, kenapa tiba-tiba dia ada di sini? Kenapa dia pas reminta gue anehnya ya? Apa sih sebenernya terjadi antara dia dan Natala? Sekian lama gue koma. Bikin gue jadi mikir, roh. Apa yang terjadi di masa lalu, gak perlu dipertahankan kalau udah gak perlu. Maksud lu? Perasaan kita, roh. Lo masih cinta sama gue. Lebih baik sekarang lo pergi ke prom. Masih ada waktu kok. Tapi gue udah janji gak bakal jahat lagi sama lo, tau. Udah deh, roh. Percaya sama gue. I'm okay. You better go, Alvaro. Atau lo bakal nyesel selamanya. Jebelin. Jebelin. Serius gitu dong? Kok jadi di rumah sih? Bisa gak sih lo diem sebentar aja? Gak ngomong yang nyakit perasaan gue. Gak ngelakuin apapun yang bikin hidup gue susah. Gak bisa, Iyit. Selama lo ada dan gue ada, kita itu pagi dan malam, air dan api, yin dan yang, malaikat dan iblis. Lu iblisnya. Dan lu malaikatnya. Anggia. Maafin gue atas perbuatanku selama ini. Gue cinta sama lo. I love you, Anggia. Do you love me? I do. Anggia dikopi, Anggia dikopi. Anggia! Ya, masuk. Gimana? Enak gak dapet nama sebuatan. Belum. Lu sih ganggu. Acara puncaknya udah mau mulai nih. Lu mau ikutan gak? Oke. Jumbo. Woo. Woo. Ya, 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 ya. Woo. Woo. Yeah! Woo. Woo. Terima kasih telah menonton. Gue emang sering jalan sama dia nih. Oh gitu, bagus deh. Biar karma tuh dia. Eh, ngomong-ngomong, Anggi-nya A juga tuh namanya. Oh iya, sekarang A-nya ada 4. 4 A. Menurut kalian gimana? Alvaro, Alex, Atala, dan gue. Alvaro Radiana Putra, cowok yang dulu gue benci. Officially my soulmate hari ini.